selamat menikmati selamat sore ini seorang laki-laki menebaskan parang ke wajah seorang perempuan yang belakangan ternyata ini terungkap bahwa mereka sebelumnya punya hubungan mantan mantan ya jadi si laki-laki adalah mantan suami mantan suami mantan suami jadi info-info kita terima bahwa dia keduanya sudah bercerai dan laki-laki rumah ini ya pisah rumah sudah turun surat cerainya sudah keluar surat cerainya dan ternyata dia ingin balikan oh si mantan suami minta balikan sama mantan istrinya tapi si istrinya nggak mau menolak-menolak harus selalu gitu ya nggak cerai minta balik buat sebelum cerai gitu kan ya kan nah jadi karena tidak mau karena menolak dia akhirnya emosi-emosi dan berniat untuk mencelakai sis si mantan istrinya dan memang berencana karena menurut polisi tadi sudah pelakunya sudah ditangkap ini namanya Sumartono 51 tahun dan korbannya Dewi Bangtono ya istrinya namanya Dewi Dahliana 50 tahun beda satu tahun udah setengah bahaya dua-dua ini ya ya mendekati lari Sanjo lah ya mendekati 50 kata sudah mendekati lari Sanjo berarti mantan suami kesal karena ditolak minta balikan sehingga bacok membagi buta kemudian akhirnya sakit hati ah timbang aku nggak dapat orang lain nggak dapat juga gitu nah parang itu disiapkannya dan biasa setiap hari supaya berarti sudah ada perencanaan perencanaan ya 340 nya masuk siap-siap lah menghabiskan waktu di hari tua di dalam gitu ya kira-kira minimal 20 tahun minimal 20 maksimal hukuman mati mati ini ada videonya ada videonya besi Sumartono sudah ketangkap dan tadi di ada konfensi pes dari polres tadi di Serdang terlihat hai 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 tolong Pak tolong Pak tolong Pak tolong Pak tolong Pak tolong Pak woy Allah jangan kejar-kejar orangnya jangan woy woy takat melakukan perbuatan itu kepada mantan istri Bapak udah sakit hati sakit hati kenapa Pak sakit hati kenapa Pak sakit hati kenapa Pak istri saya Pak dia sering berhubungan sama laki-laki maksudnya berhubungan apa ini Pak yang jelas itu diluar pada motif lah diluar pada perbuatan lah ya jadi nggak perlu lagi dalami yang penting perbuatannya adalah melakukan pengenayaan dengan kepenangan luka berat Pak izin Pak Bapak masih cinta sebenarnya Pak sebelum kita perlu deh kayak bosnetron hai 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 selamat menikmati terima kasih 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 membocorkan data-data pemerintah ya kan seolah-olah tapi di samping itu data masyarakat juga bocor gitu nah ini yang bahaya sebenarnya kepada Pak Biorka Bu Biorka ya kalau mau kalau mau membocorkan ya bocor kan lah yang memang semestinya dibocorkan gitu misalnya itu ada Hakim Agung yang terima suap dari pengusaha hitam ini misalnya ya atau misalnya kayak di Sumatera Utara itu PT Sorek Merapi gas itu sudah berulang kali patut diduga proyeknya meracuni masyarakat ya ternyata yang backup jeneral ini atau anggota DPR misal gitu kan ada yang punya ya sahamnya sahamnya dari kementerian ini gitu kan Bang itu kan lebih enak gitu ya daripada membocorkan data masyarakat gitu kalau ada kami pun surat ya karena saya sebenarnya agak rasa juga karena waktu muncul beberapa data diri masyarakat wow sampai ada alamat lengkapnya apa segala macam ya yang rentan itu kan kita masyarakat gitu kalau mau membela masyarakat ya jangan masyarakatnya diserang gitu loh Pak Biorka Bu Bu Biorka ya gitu dan barangkali lembaga-lembaga negara yang berkepentingan dalam hal ini ya cobalah cepat-cepatlah dicari tahu gitu jangan hanya sebatas mencari kambing hitamnya saja gitu ya jangan hanya ingin memuaskan apa gitu kayak kayak istilahnya kalau orang-orang di warung bilang ah ini kan untuk sekedar menutupi ribut-ribut aja ya jangan gitu juga lah supaya nggak ini dianggap bekerja gitu ya karena Bang setelah kemunculan Biorka muncul lagi hacker-hacker Indonesia yang sebelumnya memang punya keahlian khusus hacker gitu kayak kemarin ada namanya siapa ya Arief yang pernah membobol sistem NASA gitu nah barangkali Arief dan teman-teman ini bisa diberdayakan pemerintah untuk mencari tahu dimana Biorka gitu ngapain pusing-pusing dan segala macam gitu ya hacker lawan hacker Iya gitu kan ya diberdayakan aja kemudian pemerintah juga jangan bilang Oh nggak ada kok data yang bocor tapi ketika ada yang disampaikan kok kalang kabut gitu ya makanya ini serba dilematis ya harapan saya bisa cepat dituntaskan gitu ya jangan gampang teralihkan lah gitu ya karena Indonesia ini begitu ketika ada kasus besar pasti ada kasus lain yang menyelesul untuk menutupi isu-isu yang lagi hangat di apa disoroti masyarakat gitu dan masyarakat juga harus cerdas melihat berbagai fenomena-fenomena baru yang muncul khususnya menyangkut Pak Biorka atau Bu Biorka ini ya ini saya minta tolonglah sama Pak Biorka atau Bu Biorka mohon dihentikan untuk menyebar luaskan data diri pribadi masyarakat kalau mau menyebar luaskan data diri itu yang berhubungan dengan kasus-kasus lah ya seperti yang kami sampaikan tadi gitu menyangkut misalnya ada oknum ini menjadi pengedar sabu misalnya gembong nah itu nggak papa diungkap itu yang harus diungkap kalau mau misalnya membantu negara ini untuk bersih-bersih gitu ya mungkin itu saja ya karena dia kata pengamat itu hanya sebatas pengumpul data pengumpul data berarti orang yang mau bugol dia mengumpulkan iya kayaknya dia beli data aja gitu pengepul ya pengepul pengepul data nah kalau dia sudah sampai taraf pengepul berarti ada pemodal iya kan betul nggak bang ada pemodal ada pemodal pasti pasti karena begitu kasus Pak Sambu ini mencuat perjudian mencuat tiba-tiba muncul biorka Pak Sambu kan punya apa ya punya pengaruh yang kuat dan ini ya itu barengkali bang soal masalah apa ini bobol-membobol ini ya saya sangat berharap sekali mohon dihentikan untuk penyebar luasan data diri masyarakat gitu ya masyarakat ini udah cukup capek lah harga BBM naik kok data dirinya mau disebar-sebarkan lagi ya di saat harga BBM naik data diri disebar-sebarkan ya masyarakat nggak perlu kali dukung-dukung orang yang menyebar luaskan data pribadinya gitu maksud saya begitu ya kira-kira Bu Biorka Pak Biorka mudah-mudahan bisa pesan ini bisa sampai kepada orang yang mengaku sebagai hacker itu gitu ya itu saja mungkin pesan-pesan dari kami terima kasih banyak sudah menonton segmen selamat sore medan ini dari awal sampai dengan akhir kalau ada kata-kata kami yang salah sebenarnya itu hanyalah kesilapan gitu ya bang kami mohon dimaafkan gitu ya karena nanti kalau kita bilang sengaja dibocorkan Biorka pula data diri kita gitu ya kan si arah ini pernah begini begitu katanya kita lihat itu kan dari data-data KTP dan sebagainya ya ya itu saja saya akhiri wasta bikul khairat assalamualaikum warahmatullah barakatuh selamat sore medan sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih